Oke, udah menang ratenya ya. Langsung kita cek aja apakah bisa mendapatkan Shiny Zapdos. Oke, let's go! Hey, 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 how trainers out there! Ketemu lagi sama Profesor Adol, your rival on the battle, but your friends on the rat di Pokemon Go Adventure! Hari ini ya, tadi malam mal ya, tadi malam itu Zapdos sudah muncul lagi ya. Padahal harusnya itu kan pagi ini ya, hari Sabtu. Tapi entah kenapa ya, jadi tadi malam itu Zapdos sudah muncul menggantikan arti kuno jam 8 malam. Tapi nggak apa-apa, karena aku udah dapet Shiny arti kuno ya di video yang kemarin. Dan sekarang waktunya kita berburu Shiny Zapdos ya. Zapdos adalah Pokemon Legendary dari generasi 1 ya. Dia tipenya adalah Flying and Electric ya, si Zapdos ini. Jadi kalian bisa melawan Zapdos di Raid Battle Tier 5 ya. Terus nanti kalian bisa mendapatkan Zapdos, bisa memiliki kesempatan untuk menangkap Zapdos kalau kalian memenangkan Raid itu. Oke, nah sekarang aku mau ngasih tau ke kalian caranya mengalahkan Zapdos ya. Jadi Zapdos itu kan tipenya kan adalah Flying and Electric ya. Itu kombinasinya cukup unik ya. Karena apa, kalau misalkan Pokemon tipe Electric aja, itu pasti kan ngalahinnya pakai Pokemon tipe Ground ya. Tapi karena Zapdos ini memiliki tipe Flying juga, di mana Ground itu cannot damage Flying ya. Immune, immune. Jadi kita nggak bisa menggunakan tipe Ground ya. Kita hanya bisa menyerang Zapdos yang bagus itu menggunakan serangan tipe Ice dan Rock. Karena tipe Ice dan Rock itu super efektif terhadap Flying type-nya si Zapdos gitu ya. Jadi kalian kalau mau ngelawan Zapdos, sebaiknya gunakan serangan tipe Ice dan Rock. Lebih bagus lagi kalau Pokemon-nya juga tipe Ice and Rock ya. Jadi Pokemon-Pokemon yang bisa kalian gunakan itu contohnya adalah Rampardos ya. Rampardos adalah Pokemon Best Rock type. Sampai saat ini Rampardos masih menjadi Pokemon Best Rock type ya. Dengan moveset Smackdown and Rock Slide. Kalian bisa gunakan itu. Terus yang kedua, yang bagus juga itu adalah si Raiverior. Kenapa Raiverior bagus? Khususnya kalau dia memiliki moveset Community Day ya. Yaitu adalah si Rock Breaker movesetnya. Smackdown and Rock Breaker. Karena si Raiverior ini kan tipenya kan Ground ya. Ground and Rock. Jadi kalau misalkan si Zapdos yang menggunakan moveset elektrik, itu kita akan imun. Jadi tahan lama terhadap serangan elektrik dari Zapdos gak gampang mati ya si Raiverior gitu. Bagus juga kalau misalkan kalian menggunakan Mamos Wine, itu juga bagus. Karena tipenya adalah Ground and Ice. Jadi kalau misalkan kena serangan elektrik, dia imun juga. Tahan juga gitu. Kalau mau yang ngeteknya agak besaran ya, Darmanitan Galarian ya. Yang tipenya Ice, Galarian Darmanitan. Terus kalian bisa gunakan Terakion juga. Tipenya Fighting and Rock dengan moveset Smackdown and Rock Slide. Dan juga bisa menggunakan Glaceon ya. Glaceon adalah perubahan dari Eevee. Dengan moveset Frost Breath and Alpha Lens. Jadi sepertinya Pokemon-Pokemon yang kita gunakan gak terlalu sulit sih ya. Untuk didapatkan. Harusnya kalian udah punya sih. Gampangannya Glaceon lah ya. Glaceon udah punya pasti lah ya. Minimal 2 orang ya untuk mengalahkan Zapdos di Raid. Tapi itu juga kalau levelnya udah tinggi dan Pokemonnya udah superior semua ya. Buat kalian kalau mau yang aman ya 5 orang lah ya. 5 orang bisa lah ya. Semakin bagus Pokemon kalian ya semakin sedikit orangnya. Tapi kalau enggak ya memang harus banyak. Oke. Sebelum kita lanjut, coba kalian tulis dulu di komen ya. Apakah kalian udah mendapatkan Shiny Zapdos atau belum? Oke. Coba tulis di komen. Kalian udah dapet Shiny Zapdos atau belum di event yang sekarang ini. Oke. Tulis di komen ya. Kalau misalkan nanti kalian bisa mengalahkan Zapdos di Raid Battle. Kalian bisa mendapatkan Zapdos dengan CP 1930 sampai 2015. Dan kalau boosted ya. Kalau cuacanya mendukung ya itu adalah Rainy. Hujan dan berangin ya. Berangin. Windy. Itu CPnya 2413 sampai 2519. Jadi yang perlu kalian ingat adalah 2015 dan 2519. 2015 sama 2519. Itu yang paling mentok ya. Dan yang paling keren lagi adalah si Zapdos ini membawa moveset legacy ya. Jadi moveset yang sangat bagus banget. Namanya adalah Thunder Shock. Fast move Thunder Shock itu cepat untuk ngisi charge move. Jadi bagus. Jadi kalian harus punya Zapdos dengan moveset Thunder Shock. Ini harus. Harus ya. Karena itu paling bagus. Daripada charge beam. Untuk saat ini lebih bagus si Thunder Shock. Gitu. Oke. Sip. Nanti Zapdos akan ada di Raid Battle sampai tanggal 2 ya. 2 Oktober. 2 Oktober. Jadi cuma selama seminggu aja. Gitu ya. Oke. Habis ini kita akan Raid Zapdos ya. Kita coba cari Shiny Zapdos. Karena sekarang Legendary Bird. Tipe Flying Electric si Zapdos telah datang lagi di Pokemon Go. Itu ya cara mengalahkan Zapdos. Nanti kalian bisa mendapatkan Zapdos dengan moveset Thunder Shock. Jelas ya fast move-nya. Fast move-nya bisa Thunder, Thunderbolt, Zap Cannon, Ancient Power, maupun Drill Pack. Stap sekali ya. Sip. Let's go. Oke. Sudah menang Raid-nya ya. Langsung kita cek aja. Apakah bisa mendapatkan Shiny Zapdos. Oke. Let's go. Not Shiny. Next Raid udah selesai. Kali ini, please kasih aku Shiny Zapdos ya. Karena ada Thunder Shock. Let's go. Not Shiny. Shiny Zapdos. Shiny Zapdos. Ini dia. Shiny Zapdos. Pakai baju kuning. Ini dia. Shiny Zapdos. Paju kuningku membawa Shiny Zapdos. Paju kuningku membawa Shiny Zapdos. Paju kuningku membawa Shiny Zapdos. Oke. Sekarang waktunya kamu jadi Shiny. Shiny Zapdos. Oke. Hari ini kayaknya belum berhasil mendapatkan Shiny. Nanti kita coba lagi di Raid yang selanjutnya ya. Sekarang kita masuk ke info yang kedua. Yaitu kita akan di kedatangan Mega Pokemon baru. Yaitu adalah Mega Houndoom ya. Mega Houndoom itu memiliki tipe Dark and Fire. Sama seperti Houndoom ya. Cuman dia Mega Houndoom ini naik CP-nya ya. Naik stats-nya. Oke. Jadi nanti kalian tinggal pantengin ya. Tanggal ini akan kedatangan Mega Houndoom. Di Mega Raid. Oke. Nah. Kita di event ini ya. Kita mendapatkan Mega Body Chalice ya. Aku udah kasih tau kemarin bahwa... Di event ini kita akan mendapatkan Pokemon Mega itu lebih lama. Yaitu 12 jam ya. Kalau di hari-hari biasa kan 4 jam ya. Kalau di event ini itu ada 12 jam. Terus kita punya Mega Body Challenge. Gampang sih ya. Nanti kita akan dapat Mega Energy untuk Beedrill ya. Lumayan. Terus ini gampang-gampang banget ya. Seperti nangkep Pokemon doang. Terus ngasih body makanan ya. Terus jalan sama body gitu-gitu ya. Gampang lah ya. Gampang banget. Dan aku udah sampai ke... Step yang ketiga. Untuk Mega Evolve Pokemon ya. Jadi kita akan Mega Evolve Pokemon dulu. Sekalian kita buktikan bahwa di event ini kita mendapatkan... Mega Evolve selama 12 jam. Kita akan Mega Evolve... Charizard aja ya. Karena aku udah pernah Mega Evolve dia. Jadi biar murah aja. 40. Mega Evolution. Mega Evolution. Untung jadi Charizard Wild. Oke. Ini dia. Mega Evolve Pokemon. Charizardku berubah lah menjadi Charizard Wild. Sadis. Mantap. Langsung ya. Langsung ya. Jadi Mega Charizard Wild. Dan kalian bisa lihat disitu ya. Waktunya ada 11 jam 59 menit lagi. Luar biasa. 12 jam dari di event ini ya. Lama banget loh ya. Ini waktu terlama yang pernah kita dapatkan untuk mendapatkan Mega Pokemon. Karena kalau nggak di event ini cuma 4 jam. Di sini kita dapat 12 jam. Kita jadikan body dulu. Mega Charizard Wild. Menggantikan Mel Metal. Ini dia. Buddy. Mantap. Mega Charizard Wild. I choose you. Wah. Keren ya. Suka ya sama Shiny Mega Charizard Wild ini. Kita klaim aja hadiahnya. Kita dapat 3. Golden Raspberry. Terus 3. Great Ball. Satu lagi ada counter Pokemon. Kita cek. Dapat Pokemon apa. Haunter. Haunter ini adalah salah satu Pokemon yang aku suka pakai ya. Di PvP Battle ya. Di push rank. Kalau push rank. Sering sih pakai si Haunter ini. Karena. Dia damage-nya besar sekali ya. Damage untuk. Eh. Kok tembus. Duh. Hantun. Kok bisa ini hantunya tembus. Coba kita ulang. Nah. Baru kena. Kok pika tembus ya. Ternyata Air Ball. Gimana sih. Dapat ya. Haunter. Haunter ini attack-nya besar sekali. Tapi defense stamina-nya kecil sekali. Jadi gampang banget mati. Tapi damage-nya gila-gilaan ya. Post. Mantap. Oke. Ini dia haunter yang kita dapatkan. Kita claim reward-nya ya. Dapat 60 Mega Beedrill Energy. Claim. Complete. Ya. 1000 Stardust. 2000 XP. Oke. Dan yang terakhir kita tinggal claim aja. Yang step keempat. Dapat 3 Silver Pineapple. Terus dapat 10 Pokeball. Dan 5 Ultra Ball. Oke. Claim reward. Dapat apa? Special Research Complete. 2500 Stardust. 5000 XP. Dan. A Mysterious Pokemon Has Appeared. Kita dapat Pokemon apa ya. Coba kita cek. Nol. Si kembul. Snorlax. Snorlax. Excellent throw. Excellent lagi. Come on. Oke. 3 6. Gacha. Dapat Snorlax. Dengan Pineberry. Dapat 6 Candy ya. Apakah IV-nya bagus? Tidak ya. Oke. Sudah selesai. Terus. Sekarang kita claim reward ini ya. Dapat Mega Energy Beedrill. Dari Pokestop ya. Langsung kita claim-claim aja. Biar Mega Energy-nya jadi banyak sekali. Oke. Nah. Aku mau kasih tau ke kalian. Bahwa. Nanti ya. Di bulan Oktober. Alolan Raichu. Itu akan berubah. Menjadi si Shia Dinja ya. Di hadiah Research Breakthrough. Jadi setiap kalian. Menyelesaikan Research Task. Kita kan dapat 1 stamp. Nah. Nanti kalau misalkan stamp-nya udah 7 kali. Kita bisa mendapatkan hadiah. Nah. Adi-nya adalah Shia Dinja ya. Buat kalian yang belum punya Shia Dinja. Kalian bisa manfaatkan. Research Breakthrough bulan depan. Intinya kalian menyelesaikan Research Task. Dari Pokestop. Ya. Selama 7 kali nanti dapat Shia Dinja. Kalau kalian rajin. Berarti sebelumnya dapat 4 Shia Dinja. Gitu. Karena. Kalau kalian punya Ninkada. Itu gak bisa di-evolve jadi Shia Dinja. Bisanya di-evolve menjadi Ninjas doang ya. Jika misalkan kalian mau dapat Shia Dinja. Dia harus dari Research Breakthrough ini. Selesaikan. Ini ya. Seperti ini. Kalian tinggal selesaikan. Tuh ya. Aku udah selesai 4 stamp. Tinggal 3 kali stamp lagi. Terus kalau misalkan nanti udah masuk ke bulan Oktober. Aku akan mendapatkan Shia Dinja. Sip. Nanti di bulan Oktober setelah Zapdos ini akan ada Moltres. Habis itu akan ada Giratina Origin. Ini waktunya bagi kalian yang belum punya untuk mendapatkan Giratina Origin. Dan nanti akan bisa Shiny. Untuk pertama kali ini akan di-release Shiny Giratina Origin 4. Oke. Terus setiap hari Selasa kita akan mendapatkan Spotlight Hour ya. Ada Pikachu dengan topi baru ya. World Cap. Terus ada Original Cap. Terus ada Duskull. Dan juga ada Sharpet. Setiap hari Selasa jam 6 sore sampai jam 7 malamnya. Satu jam. Oke. Yaudah. Untuk sementara infonya itu dulu. Jangan lupa untuk buka www.dunia-games.co.id Untuk mencari info-info tentang games dan juga lifestyle. Dan juga banyak info-info yang lain kayak anime dan lain-lain. Ya mantep lah pokoknya. Kalian buka www.dunia-games.co.id Dan juga jangan lupa untuk follow sosial medianya. Khususnya di Youtube ya. Subscribe Youtube-nya. Karena akan ada banyak banget live streaming tentang esport-esport yang dilombakan di sana. Keren-keren banget ya. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan info dan event Pokemon Go. Follow Instagram aku at Ado Dido. Biar kalian gak ketinggalan info dan event Pokemon Go. Oke. Yaudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next raid. On the next battle. On the next adventure. Ciao. Sub indo by broth3rmax